Kata siapa keeper murah sudah gak ada yang GG teman-teman Kita buktikan bahwa masih ada beberapa keeper murah Yang masih GG atau worth it untuk dibeli sampai saat ini teman-teman Wajib banget kalau kalian punya budget yang minim banget teman-teman Ya siapa aja kira-kira keeper terbaik tersebut Langsung saja kita ke videonya Halo teman-teman semuanya Bertemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini Kita bakalan bahas keeper yang masih worth it atau yang masih boleh kalian beli saat ini ya Keeper murah tentunya ya Keeper murah yang masih boleh kalian beli atau yang masih worth it untuk dibeli atau dipakai Untuk saat ini atau di season ini teman-teman Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dulu ke channel ini Jangan lanyakan lonceng notifikasinya Agar kalian itu tidak ketinggalan info menarik dari channel ini teman-teman ya Nah ini pas banget buat kalian yang mau cari keeper atau GK dengan budget yang sangat minim Ya sangat minimnya itu 10 juta sampai 20 juta Gue punya beberapa saran terbaik keeper kalau kalian mau cari keeper murah yang masih bisa dipakai sampai saat ini teman-teman ya Nah kita langsung masuk ke daftar pantauan Sebenarnya ada banyak banget keeper ya Untuk disclaimer kalau keeper yang menurut kalian bagus tapi tidak masuk ke rekomendasi ini Bukan berarti keeper itu gak GG ya Mungkin kelewatan atau mungkin gue gak pernah ketemu di head to head ya Dan untuk teman-teman yang mungkin kurang cocok dengan salah satu keeper Boleh cobain keeper-keeper yang lain terlebih dahulu Jadi keeper itu cocok-cocokan sih guys sebenarnya ya Jadi kalau gue kasih rekomendasi gini sih untuk mempersempit pilihan kalian ya Kalau gak ada rekomendasi ya Kalau gak ada rekomendasi pilihan kalian itu sangat luas Atau kalau nyobain satu persatu yang ada di market kan kelamaan ya Jadi gue persempit dengan adanya rekomendasi di beberapa channel ini teman-teman ya Kita masuk ke daftar pantauan Di sini kita masukkan beberapa keeper yang menurut gue masih oke banget untuk saat ini dipakai teman-teman ya Dan harganya pun semuanya di bawah 10 juta Jadi kalau kalian punya 20 juta itu sudah bisa dapetin evo minimal evo ugu sampai merah lah ya Nah kita bahas dari yang paling murah terlebih dahulu teman-teman ya Yang paling murah ada Romero Romero ini dulu dari exchange ya Tunggu masih ada di market teman-teman ya Kalau dulu pemain exchange itu ada di market Kalau sekarang gak semua pemain exchange itu ada di market Kayak gulit Jardinio yang exchange itu gak ada di market ya Terus kemudian ada siapa lagi Ada banyak lah ya pemain exchange yang gak ada di market teman-teman ya Nah di sini ada Romero ya Romero dengan harga 1.500.000an ya Di sini harganya lagi naik teman-teman lagi naik parah ya Nah di sini kita bisa mendapatkan evo max dari Romero ini dengan hanya 6 juta poin FC mobile teman-teman ya Kalau kita bahas atributnya sih sudah sangat ketinggalan banget Jadi gue gak terlalu bahas atributnya di sini Yang penting pada saat itu dia pasti GG banget dengan reflex 86 dan juga penerekaman 83 Ditambah dengan pengusiasannya di angka 81 Mungkin kalau dia keluar kartu yang baru itu sudah di angka 90-an teman-teman ya Kemudian ada Ellison Ellison yang ini itu masih oke banget ya Pakai minimal evo merah lah guys Ya mentok evo merah lah Kalau gak punya uang 5 juta nabung dulu main event pasti dapet 5 juta saat hari 2 hari ya Dan di sini yang evo maksimalnya itu hanya kita hanya perlu bayar 10 juta Udah dapetin evo max dari Ellison KTP ini Dulu sih idaman banget teman-teman ya Dulu ini idaman parah ya guys ya Ellison KTP ini Dan sekarang udah anjlok banget harganya Karena banyak banget keeper-keeper baru GG dan murah-murah juga Tapi kalau kalian bacanya terbatas banget Yang ini pilihannya teman-teman ya Dulu ya dulu di pertama launchingnya FC mobile Ellison ini udah paling GG banget dengan atribut yang seperti ini teman-teman Nah refleksnya 89 Pomo disisian 90 juga bener-bener kaman 86 sih udah no counter ya guys Berikutnya ada Nick Popeye Ini sampai sekarang masih banyak yang pakai Nick Popeye itu kelebihannya itu dia tinggi Jadi kalau plesingan itu kalau beruntung ya Kalau beruntung itu kalian bisa tepis bola plesingan dari mana saja teman-teman Karena kan dia tinggi banget ya Jadi kayak tangannya itu bisa menjangkau plesingan yang agak jauh gitu ya teman-teman ya Nah si Popeye ini GG banget guys Asli GG banget guys Kalau cocok ya Ya pokoknya kalau cocok guys Kalau nggak cocok sih mau sebagus apa keeper kalian sih nggak bakal enak teman-teman ya Nah berikutnya ada Kobel ya TOTY Ini main baru dan atributnya sih pasti up to date banget ya Dengan OVR 90 Kalian bisa dapetin OVR Ini sih kalau dulu sih GG banget ya Kalau misalkan keluarnya di awal dengan OVR Atribut yang seperti ini sih udah aman banget ya Dan sekarang Kobel TOTY ini menurut gue sangat worth it untuk dibeli Dan banyak juga yang pakai Banyak juga yang cocok Karena Kobel ini bukan tipe-tipe keeper yang susah untuk nyocokin ya Nggak kayak Vanders Nggak kayak Courtois Itu susah banget untuk cari yang cocok Itu susah banget ya Untuk refleksnya disini bagus banget ya Di angka 97 hampir menyentuh di angka 100 teman-teman ya Penerkaman dan pemosisian pun juga oke banget untuk si Kobel ini Berikutnya ada Peter Cech Peter Cech ini dulu sih GG banget ya Sekarang semakin ke sini sih semakin berkurang pengguna Peter Cech Kalau Allison yang udah sedikit penggunanya ya Itu ada Romero, Peter Cech Ya nanti kita bahas lagi Kalau Allison, Pope, Kobel ini masih banyak banget yang pakai teman-teman Kalau Peter Cech gue udah jarang banget ketemu ya Oh iya lupa guys Untuk Kobel kalian bisa beli Evo merahnya itu di harga 25 juta Yang masih mahal Jadi mending beli yang ungu saja dulu Kalau budget kalian sangat terbatas teman-teman ya Kemudian untuk Peter Cech disini Evo merahnya sih harusnya lebih murah ya Meskipun harga base-nya sama Tapi disini untuk Evo-nya sih pasti bakal jauh lebih murah sih Peter Cech teman-teman ya Karena kartu lama Untuk Peter Cech disini atributnya bagus banget ya Reflexnya 88, penerekaman 87 Dan juga pemosisiannya oke banget di angka 89 teman-teman Wah ini sih GG banget ya Jadi kalian bisa beli yang Evo Max aja ya guys ya Yang Evo Max aja teman-teman Berikutnya ada si Mamat ya guys ya Mamat ini mendominasi rekomendasi kali ini teman-teman ya Jadi ada dua yang paling gue rekomendasikan kali ini Itu ada si Mamat dan juga si Newer ini teman-teman Kalau Fundersar kenapa nggak direkomendasikan bang? Ya Fundersar ini boleh kalau kalian mau gacha ya guys ya Fundersar ini susah banget untuk cari user yang cocok Kalau udah cocok, sekalinya udah cocok Jangan tanya guys, enak, parah Tapi untuk Mamat dan juga Newer ini Itu enak untuk adaptasinya Kalian dengan otak-atik CB sih Kalau menurut pengalaman beberapa membership Yang udah pake Mamat dan Sile itu Otak-atik CB-nya aja bang Pasti enak gitu ya Nah kalian bisa coba Salah satu CB-nya pake dari Lunar Coba guys ya Untuk si Mamat ini gigi banget guys Nah kemarin juga banyak yang tanya Bang untuk keeper yang bisa menghalau power shot Mamat ini salah satu yang bisa menghalau power shot Dengan sangat baik teman-teman ya Dengan Reflex S95 Perekaman S93 Ini sih bugal lagi gigi banget guys No minus lah ya No minus teman-teman Untuk si Mamardashvili ini Eh Mamardashvili teman-teman ya Untuk Newer yang gue suka dari Newer itu Trade-nya teman-teman ya Trade-nya itu dia memiliki trade 1 lawan 1 Yang mana semua keeper gak ada yang punya guys Kayaknya guys Cuman si Newer ini aja teman-teman ya Dia trade-nya memiliki 1 lawan 1 Jadi kalau one on one sih bakal gigi banget ya Memberi keeper keuntungan dalam situasi 1 lawan 1 teman-teman Jadi gigi banget ya guys ya Berikut ada Allison ini sama seperti Allison yang emas Disini masih meta banget Allison yang mana aja bagus banget teman-teman ya Ada Allison KTP, Allison Welcome, Allison TOTY, Allison Utoti Itu semuanya gigi banget guys Asli Allison itu meta banget lah di event manapun ya Gak tau kenapa ya Daripada Kortoa Wah menurut gue lebih meta sih Allison guys Kenapa? Kortoa itu kadang bapuk banget Di beberapa player atau pemain Jadi hampir mirip seperti Vandersar lah ya Sudah-sudahnya guys Dan Vandersar ini gue tetap kasih rekomendasi Siapa tau ada yang cocok pake Vandersar Kalian bakal gigi banget guys Kalau bisa cocokin dengan si Vandersar ini teman-teman ya Nah jadi seperti itu untuk rekomendasi Kiper murah kali ini Yang masih worth it untuk kalian beli Saat ini di FC Mobile Tentunya teman-teman ya Jadi sih bakal jadi rekomendasi terbaik Untuk saat ini teman-teman ya Kiper murah bagus, worth it Dan jangka panjang sih Misalnya bisa untuk 1-2 event ke depan ya Oke terima kasih teman-teman Semoga ini jadi referensi terbaik buat kalian Dan mampu memberikan manfaat buat kalian semuanya Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih